Kilometer informasi terpercaya. Minimarket yang ada. Nah, begitu pula dengan tidak pidana head speed. Selama bulan, selama pandemi, pandemi apa, COVID-19, ya, dari April sampai dengan Mei ini, Minggu 14, 15, 16, 15, 16, 17, memang ada sedikit peningkatan. Dan, Polnami Turjaya bersama-sama dengan, dalam hal ini di Kripsus Polnami Turjaya bersama-sama dengan teman-teman dari Polres jajaran, ya, ini telah melakukan penyelidikan, penyelidikan terkait dengan berita-berita hoax yang ada, atau head speed yang kita ketahui, ini ada sekitar 443, ya, laporan informasi yang kita dapat, ya. Kait ke head speed atau hoax, itu sebanyak 443, ini laporan informasi, yang sering teman-teman menanyakan ke saya, melempar ke saya juga, ya. Itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Kripsus Polnami Turjaya bersama-sama teman-teman dengan di Polres jajaran wilayah hukum Polnami Turjaya. Ini selama April, kurun waktu, April sampai Mei, ya, April sampai Mei, 443. Kemudian, penyelidikan dan pengungkap terhadap tindak pidana tersebut yang sudah kita ungkap adalah 14 laporan polisi yang sudah kita ungkap. Dari 443 penyelidikan lapinfo yang kita ada, kemudian tim subsatgas ini, kemudian bergerak masing-masing Polres dan juga di Kripsus, dikendali di Kripsus Polnami Turjaya, di terus, sampai di sekarang masih terus melakukan penyelidikan. Ya, tetapi yang sudah terungkap sekitar 14, 14 laporan polisi, dengan penetapan tersangka sebanyak 10 orang selama kurun waktu pandemi sekarang ini. Di minggu 14, 15, 16, 17. Ya, saya ulangi, 14, 15, 16, 17 ini. Ya, dari mulai Maret, akhir Maret itu, April sampai sekarang ini. Itu sudah 14 kasus yang berhasil kita ungkap. Dari 443 yang kita lidik berdasarkan laporan informasi, yang sering telah menjual meresponkan, Pak, ini hoax atau tidak? Ini benar atau tidak? Nah, itu dilakukan penyelidikan oleh teman-teman Kripsus Polnami Turjaya bersama-sama dengan Polres. Kenapa saya belum bersama-sama? Karena di sini terbagi. Di Polda Metro Jaya sendiri ada 166 kasus yang sementara penyelidikan. Kemudian Jakarta Selatan itu ada 51 kasus. Jakarta Barat 36. Ya, Jakarta Pusat 36. Sampai terbagi. Total semua ada sekitar 443. Ini yang terus masih dilakukan penyelidikan. Tetapi sambil berjalan, kita minta kepada kominfo untuk dilakukan pemblokiran di akun-akun tersebut. total sekitar 218 akun. Dari 443 ini sudah 218 ya. Kita minta untuk diblokir. Itu gunanya untuk mencegah atau diblokir itu di-take down sekalian. Tetapi kewenangannya ada di kominfo. Tapi kami bermohon kepada kominfo untuk akun-akun tersebut untuk diblokir segera. Karena kalau tidak nanti bisa meresahkan masyarakat. Ya, kemudian ini rinciannya dari 218 ini termasuk di dalamnya ada akun Instagram 179, Facebook 27, Twitter 10. Kemudian WhatsApp itu ada dua akun. Dari 218 yang kita minta. Terima kasih telah menonton!